Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Minggu pagi menggelar rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun. Kegiatan HKN ini dimeriahkan dengan senam sehat dan berbagai dollar prize menari. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Cabung Barat, Hairan. Minggu pagi bertempat di laman orang Kayora Jolak Samano atau alun-alun Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat menggelar senam sehat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit serta masyarakat Kuala Tungkal. Pasca pandemi COVID-19, kegiatan ini pun perdana kembali digelar. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Zaharudin menyampaikan bahwa dalam momen Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini, berbagai rangkaian kegiatan perlombaan digelar maupun stand bazar digelar di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dikatakannya, salah satu puncak rangkaian kegiatan HKN, yakni senam sehat di laman alun-alun, sesuai tema HKN ke-58 ini, yakni bangkit Indonesia ku, sehat negeri ku. Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun ini, ada berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan untuk meneriahkan kembali setelah dua tahun sebelumnya. Tidak dilaksanakan. Ada pun rangkaian yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut. Satu peserta, peserta Hari Kesehatan Nasional adalah seluruh Bukesmas, R.S.U.D. D.I.H.D.W. Arif dan R.S.U.D. Surya Khairuli. Sementara dalam sambutannya, Wakil Bupati Hairan mengatakan, ia sangat mengapresiasi kegiatan HKN ke-58 yang digelar oleh Dinas Kesehatan pada tahun ini. Sebab ini perdana kembali digelar kegiatan kemeriahan Hari HKN ke-58 tahun. Ia berharap pada momen ini, menjadikan langkah ke depan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebab semua lapisan masyarakat mempunyai hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan tenaga kesehatan terutama bagi tenaga kesehatan honorer ke depan turut menjadi perhatian HKN ke-58 ini. Sebab pihak pemerintah kabupaten akan terus mensupport program dari Dinas Kesehatan sebagai leading sektor untuk menaungi puskesmas maupun rumah sakit. 8 kali ini yaitu bangkit Indonesia ku, sehat negeri ku. Pemilihan tema ini mempunyai makna penting, yakni menjadikan Indonesia bangkit untuk sama-sama membangun negeri dan bersama-sama membangun negeri kita cinta ini dalam kondisi masyarakat yang sehat, terhindar dari penyakit. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-58 kepada segenap jajaran kesehatan, para pemangku kepentingan, mitra kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat sebangsa dan setanah air. Pada rangkaian acara juga digelar pemberian door prize bagi para peserta senam sehat yang beruntung. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.